Yuk kita kemon! Menjaga kebersihan diri juga menjadi syarat wajib nih Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan mempesona Makanya jangan pada malas mandi ya Nanti bau loh Selain bau, nanti badan kita jadi serangkuman dan penyakit Ih, gak mau kan? Nah, hasil penelitian membuktikan Kalau mandi bisa meningkatkan daya tahan tubuh Memperbaiki kondisi kulit dan rambut Dan memperbaiki suasana hati Apalagi kalau mandinya Pakai bat bom kayak Aaron sama Elizabeth tuh Wah, seru banget ya Bat bom adalah aksesoris mandi Yang bisa mengeluarkan warna ketika dimasukkan ke dalam air Eh, gak cuma bisa mengeluarkan warna yang cantik Aromanya pun juga wangi Selain membersihkan kulit layaknya sabun Bat bom juga membuat kulit jadi lembab Sekaligus lembut loh Wah, Unyil jadi penasaran nih Gimana sih cara bikin bat bomnya Langsung saja yuk, kita kemon Ah, aduh dari tadi gagal melulu nih Ternyata susah juga bikin sabun Halo Den Unyil Ada yang bisa dibantu Den? Ini pak, Unyil mau bikin sabun yang lucu Untuk dikasih ke Melani Tapi dari tadi gagal terus Oh, itu si kecil Den Serahin aja sama bos Oga Tapi, gope dulu dong Iya deh pak ya Nanti Unyil kasih gope Tapi bantuin Unyil ya pak Beres Ada beberapa bahan yang harus disiapkan untuk membuat bat bom Ada baking soda, asam sitrat, minyak kelapa, krim tartar, maizena, dan tidak lupa pewarna Hmm, bahan-bahannya mirip bahan membuat kue ya Bukan tanpa alasan Bahan-bahan ini sengaja dipilih karena lebih aman untuk digunakan Baking soda menjadi bahan utama pembuatan bat bom Baking soda masih satu keluarga dengan senyawa garam Sejak abad 3500 sebelum masehi Baking soda sudah digunakan oleh orang Mesir kuno Saat itu baking soda digunakan sebagai sabun karena bisa menyerap minyak Dan bisa mengelupas sel kulit mati Selain itu, baking soda ternyata juga digunakan untuk proses membuat mumi loh Kandungan natronnya bisa menjaga agar struktur jenazahnya tetap terjaga Wow, keren ya Barulah beberapa tahun kemudian Baking soda dipakai sebagai campuran kue Yang berfungsi sebagai pengembang kue Nah lanjut nih Masukkan maizena dan juga asam citrat Asam citrat ini bisa berhasil untuk mencerahkan kulit loh Antioxidan di dalamnya juga bisa mengambat penuaan dini Alias bikin awet mudah Kalau ini minyak kelapa yang ditambahkan dengan cairan pewangi Minyak kelapa inilah yang membuat bat bomnya nanti bisa berbusa banyak Sekarang waktunya mewarnai adonannya Ada pewarna khusus yang digunakan loh Pewarna ini aman kok di kulit Biasanya pewarna ini dipakai untuk kosmetik juga Tapi supaya warnanya lebih kuat Adonan ditambah juga dengan pewarna makanan Mantap! Saatnya mencetak Sebenarnya cetakannya ada macam-macam ya Tapi sekarang mau dicetak dengan bentuk pokeball Wah susah-susah gampang nih mencetaknya Harus benar-benar kuat saat menekan cetakannya Kalau gak kuat ya bisa hancur berantakan Setelah dicetak bat bomnya akan didiamkan dulu Selama tiga hari di ruangan berpendingin Hal ini supaya bat bomnya bisa tahan lama Sebenarnya pembuatan bat bom baiknya memang dilakukan di ruangan ber AC Karena kelembapan udara bisa membuat baking soda bereaksi Kalau udaranya terlalu lembab bat bomnya bisa hancur Yeay sudah jadi nih tinggal di packing deh Bat bom dimasukkan ke plastik dan dipanaskan supaya tidak hancur Wah sabunnya bagus banget Niel Ini bikinan Unyel sendiri Eh bukan sih Mel Tadi Unyel minta tolong juga sama Pak Uga Wah Pak Uga keren banget ya bisa bikin sabun lucu kayak gini Eh Pak Uga Wah Niel kok muka Melani jadi gini sih Aduh, maaf Melan. Pak Oga, Pak. Pak Oga, pokoknya balikin muka Melani. Pak Oga nih. Kaburlah. Selain memberikan sensasi berbeda saat mandi, bat bom juga bisa membuat tubuh jadi rileks karena wanginya yang menyenangkan. Kayak yang tadi Unyel bilang, bahan-bahan yang digunakan penuh dengan hasiat. Apalagi ada minyak kelapa yang bisa melembabkan kulit. Kulit jadi sehat dan juga cantik. Karena sifat bat bom bisa membersihkan kuman sekaligus bikin badan jadi wangi. Setelah pakai bat bom, gak usah mandi pakai sabun lagi deh. Nah gimana, masih males mandi? Kalau pakai bat bom kayak gini sih, Unyel malah pengen mandi terus bauannya.